Intro Sintayong Coret 8 Pemain Timnas U19 Indonesia Jalan Kualifikasi Piala Asia U20 2023 Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk ke like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia Kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas U19 Indonesia menyelesaikan pemusatan latihan atau TC di Jakarta pada Senin 6 September 2022 dan siap menuju Surabaya untuk tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 Pelatih Timnas U19 Indonesia Sintayong berencana hanya membawa 28 pemain untuk melanjutkan persiapan di Surabaya pada Rabu 7 September 2022 Dari 36 pemain itu hanya dibawa 28 pemain terbaik Timnas U19 Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia Sintayong bahkan telah memimpin latihan terakhir skuad Garu dan Nusantara di Jakarta pada selasa 6 September pagi Setelah menjalani latihan terakhir, tim pelatih telah memilih pemain terbaik yang akan diboyong ke Surabaya Untuk keberangkatan ke Surabaya Rabu ujar Ronfa Arianto kepada bolasport.com Untuk pemain yang dibawa memang tidak semuanya Sebab untuk kualifikasi Piala Asia U20 memiliki aturan yang hanya memperbolehkan membawa 28 pemain Oleh karena itu, untuk pemain yang dibawa ada penyusutan 8 pemain didepak oleh pelatih asal Korea Selatan Sementara itu, sebelum berangkat ke Surabaya Timnas U19 Indonesia sendiri telah menjalani 2 kali laga uji coba Untuk laga uji coba pertama, timnas U19 lawan Persi Solo Dan berakhir imbang 0-0 Kemudian untuk uji coba yang kedua Tim Aswan Sintayong kalah 1-2 dari Persi Jjakarta U20 Namun sesampainya di Surabaya nanti, Ronaldo kuatir dan kawan-kawan Akan kembali menjalani 1 kali uji coba Skuad Garuda Nusantara direncanakan untuk menjalani uji coba kontra Kalteng Putra Sebagaimana diketahui, persiapan dijalani timnas U19 Indonesia ini Untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 Skuad Garuda Nusantara akan tampil sebagai tim tuan rumah grup F Di Stadion Gelara Pungtomo, Surabaya pada 14-18 September Dan dalam ajak ini, timnas U19 Indonesia bergabung dalam grup F Bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste Kita doakan bersama semoga timnas Indonesia bisa meraih kemenangan Pada kualifikasi Piala Asia U20 2023 nanti Salam Olahraga